Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan mahasiswa universitas dimanapun Anda berada Selamat datang kembali pada sesi tutorial online sesi ke-7 Di mana sesi ke-7 ini kita membahas tentang Ionic pada platform Android Nah diharapkan pada mahasiswa untuk mengerjakan tugas tiga, tugas final dari sesi ke-7 ini Tepat pada waktunya, yang terakhir dikumpulkan adalah pada tanggal 21 November 2002 Nah pada sesi ke-7 ini kita akan membahas tentang setting platform Android Native API plugin dan access data Nah dengan capaian hal yang diharapkan adalah Mahasiswa bisa mampu menginstalasi dan konfigurasi dari platform Android Baik menggunakan emulator maupun real device Dapat menjalankan aplikasi Android yang dibuat menggunakan Ionic Plankbook Dapat menggunakan fitur native API Plugin untuk mengakses fitur-fitur native di Android Mampu menggunakan Ionic Plankbook untuk mengakses data Baik yang berada pada lokal SQLite maupun remote dari Envoy Untuk lebih jelasnya Anda bisa mempelajarinya materi pokok pemograman Berbasis piranti bergerak pada buku Ataupun library, air learningnya Baiknya Anda membaca materi inisiasi menggunakan forum diskusi Di sini ada forum diskusi yang harus Anda kerjakan dan selesaikan Tepat pada waktunya Karena poin dari penilaian di sini untuk lebih besarnya ada pada sesi ketiga Itu tugas satu, sesi kelima, tugas kedua, dan sesi ketujuh Ya jika ada permasalahan ataupun kendala Silahkan tinggalkan pesan atau mengirimkan pesan pada air learning ini Ataupun pada email yang setelah saya cantumkan Terima kasih untuk hari ini Semangat belajar dimanapun Anda berada Selamat menikmati